Barokakna sekolai Ada yang bertanya sama saya ketika saya berbicara di suatu majelis Mengapa sekarang ini sepertinya sekolah kehilangan kesaktian untuk membentuk hati anak-anak kita? Ini pertanyaan dan bukan pernyataan saya Saya hanya mampu menjawab begini Dulu orang tidak sekolah setinggi sekarang ini Bahkan di kampung tak ada yang hebat berteori pendidikan sedahsyat hari ini Bisa dibilang teori pendidikan sekarang mungkin sudah menyentuh langit ketujuh Tapi sebenarnya ada yang hilang Yang disebut dengan keberkahan Keberkahan bukan buatan manusia Melainkan pemesena puangih Rahmat Allah Bukan sekolah yang membuat orang sukses Tetapi Allah lah yang berada di balik semua kesuksesan manusia dalam usahanya Maksudnya Secara khusus saya mengajak Anda yang berusia 40 tahun ke atas Untuk menengok sejenak ke belakang Balik Ingat waktu kita sekolah di SD Yang nafas tak baru setengah-setengah Kita sudah disuruh ke sawah Membantu guru matanik Menanam padi Membantu guru mencari kayu bakar di darat Di kebun Mengambil air untuk dipakai guru Di rumahnya Disimpan di gumbang Teori praksis pendidikan saat ini akan berkata Bahwa ini tak ada hubungannya dengan kurikulum dan media pendidikan dan lain-lain Kita disuruh mengerjakan pekerjaan oleh guru yang seakan tiada hubungannya dengan akademik Bukan itu saja Bahkan mungkin Kita pernah menjaga jualan guru Tak hanya itu Kita kalau dipukul lelek guru Hingga setengah hidup Atau masengok Mimisan Akibat pukulan mister kayu guru dan jangka pelingkar yang ujungnya runcing Disinilah intinya Atas itu semua Pernahkah orang tua kita protes? Pernahkah orang tua kita mengaluh dengan tugas-tugas tadi? Pernahkah orang tua kita malah kita ikut ekskul Dalam tanda kutip Yang saya sebutkan tadi Mencari kayu Mengambil air Sama sekali No Orang tua kita tidak pernah mempersoalkan Inilah mata air yang mengalirkan keberkahan Atas kesabaran orang tua Terhadap dunia persekolahan Allah pun turun dengan tangannya Dia membalas kebaikan hati orang tua atas penghormatan terhadap guru Dan eksistensi sekolah yang bahkan mungkin dengan segala kelemahan Tak perlu pakai teori pendidikan Sebab orang tua kita tak paham itu semua Tapi teori dan kehendak Allah yang berlaku Inilah yang disebut dengan Barakat keberkahan Boleh jadi kita sudah jauh berjalan Tapi mari kita tengok sejenak betapa hebatnya pendidikan orang dulu Kebodohan guru zaman dulu dengan ekskul Serta kesabaran orang tua dengan ketidakpahamannya Rupanya Mengusik Allah ta'ala dengan menurunkan barakat pemaseh Atas berkat rahmat Allah Bukan hanya bagi guru Tidak juga hanya untuk orang tua Bahkan keberkahan itu pun dinikmati oleh anak didik Tengoklah sekarang Orang tua memenjarakan guru Anak memfitnah gurunya Dicubit bilangnya ditempelek Diajari katanya dicacimaki Dinasihati lapornya dihina Ditegur ujarnya dipermalukan Bagaimana mungkin berkah Allah bisa datang Anda yang berumur empat puluhan Pernah kita melakukan ini? Bahkan kita membohongi orang tua karena melindungi guru Kalau perlu orang tua tak perlu tahu apapun keadaannya Itulah sebabnya Di akhir sekolah dahulu Kita selalu menyisakan air mata kebahagiaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!